Intro Hai hai hai, pelan-pelan netizen di seluruh Indonesia Dimanapun kamu berada yang terkadang komentarnya luar biasa Ketemu lagi bersama kami di Yeni Channel Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia Dedy Kobusier yang belum lama ini diberikan pangkat Letnan Kolonel Titular Angkatan Daran masih menjadi sorotan banyak orang Meski Dedy sudah buka suara tentang pemberian pangkat tersebut Beberapa warganet masih mempertanyakan Alasan dipilihnya dia diberikan pangkat Letnan Kolonel Nah, berikut ini kita akan membahas tentang fakta Dedy Kobusier Diangkat jadi Letnan Kolonel versi Yeni Fakta So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia Yang pertama Dedy Kobusier diangkat jadi Letkol Titular TNI Pada Jumat 9 Desember 2022, Dedy membagikan potret bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Sang Menteri ternyata memberikan sertifikat yang menyatakan pengangkatan ayah dua anak ini Sebagai Letnan Kolonel Titular Angkatan Darat Gelar tersebut disahkan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Dan Kasat Dudung Abdurrahman Yang kedua Kewajiban Dedy Kobusier sebagai Letkol Titular TNI Usai menerima gelar bergensi, Dedy punya tugas utama untuk memberikan sosialisasi terkait isu pertahanan dan TNI Dedy Kobusier juga mengembang tugas sebagai Duta Komcat atau komponen cadangan Zabatan yang bersifat sementara dan sukarela itu punya konsekuensi Selama Dedy menjalankan tugas Letkol Titular dan Duta Komcat Iam akan kehilangan hak untuk memilih di pemilu pemilihan umum Yang ketiga Hak Dedy Kobusier sebagai Letkol Titular TNI Dedy dikabarkan akan mendapatkan beberapa hak layaknya anggota TNI Termaksud gaji dan tunjangan Namun tidak seluruh hak TNI akan diberikan oleh Dedy Kobusier Belum diketahui berapa jumlah hak yang diterima oleh ayah dari Aska ini Selama menjalankan tugas sebagai Letkol Titular Yang keempat Pengangkatan Dedy Kobusier tuai pro kontra Adanya sikap pro kontra dengan pengangkatan pria yang pernah berseteru dengan BTR Maiden ini Apalagi ia beberapa kali kena kritik karena pernyataan sensitif Kepada tamu postcase perempuan Soleh Solehun adalah salah satu sebriti yang bersuara mengenai keputusan TNI ini Gelar Letkol Titular TNI Dedy Kobusier juga diterima oleh beberapa orang lain Dengan latar belakang beragam Menurut catatan Dedy, pangkat yang sama pernah diberikan oleh Almarhum Idris Sardi pada tahun 1996 Yang kelima Punya kapasitas di bidang komunikasi Dahnil juga mengatakan Dedy di Lilay memiliki kapasitas yang tidak dimiliki prajurit maupun perwira TNI Menurut Dahnil, kapasitas tersebut dalam bidang komunikasi khususnya di media sosial Yang keenam Tak akan menerima uang gaji atau tunjangan Ayah Aska Kobusier ini juga menilai penerimaan pangkat Letkol menjadi awal perjuangannya pada NKRI Dedy melihat tugas barunya sebagai perjalanan untuk mengembang tugas dan tanggung jawab pada NKRI Secara bersih dan tidak memihak kecuali pada Pancasila Nah, demikian ulasan tentang fakta Dedy Kobusier diangkat jadi Letnan Kolonel versi Yeni Fakta Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Dan tonton terus channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapat informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia Terima kasih telah menonton!